Al-Fatwa TV Dari Cirebon, Jawa Barat Pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Anda mau nanya Apa hukumnya memakai minyak wangi Yang ada alkoholnya Mohon penjelasannya Ustaz Barakallahu Fikum Jazakumullahu Khaira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Tentang alkohol ini Apakah alkohol itu najis Ataukah suci Ada yang mengatakan bahwa alkohol itu Najis Karena yang menjadikan Khamar itu memabukkan Itu Alkoholnya Sehingga Hukum alkohol disamakan dengan Hukum khamar Ketika najis Maka tidak boleh kita gunakan Sebagian ulama mengatakan Alkohol itu suci Khamarnya yang najis Dan alkohol beda dengan khamar Makanya disana ada makanan-makanan Yang ada kadar alkoholnya Dia tidak dikatakan najis Jadi yang najis itu khamarnya Bukan alkoholnya Seperti misalnya tape ya Tape itu ada kadar Alkoholnya Tapi ternyata Kita boleh memakannya Begitu pula dengan Buah nangka Ya Itu pada fase tertentu Kadar alkoholnya Semakin lama Semakin banyak Tapi Itu boleh dimakan Berarti yang Najis itu bukan alkoholnya Tapi yang najis adalah Khamarnya Ada yang mengatakan Alkohol itu suci Dan khamar juga suci Alkohol itu suci Khamar juga suci Mereka berdalil dengan Hukum asal Mereka berdalil dengan Hukum asal Bahwa segala sesuatu itu Pada asalnya Suci Kecuali ada dalil yang menunjukkan Tentang kenajisannya Dan tidak ada Dalil yang kuat Yang menunjukkan bahwa Alkohol itu najis Begitu pula dengan Khamar Tidak ada dalil yang kuat Yang menunjukkan bahwa Khamar itu najis Bahkan Ada dalil-dalil yang menunjukkan Bahwa khamar itu suci Seperti misalnya Seperti misalnya Rasulullah s.a.w. dahulu Membiarkan para sahabatnya Menumpahkan Khamar mereka Di jalan-jalan Madinah Kalau itu najis Harusnya Rasulullah s.a.w. Karena itu akan Menjadikan banyak orang Terganggu dengan sesuatu Yang najis Tapi Rasulullah Biarkan Kemudian juga Tidak ada Satupun Riwayat Satupun riwayat Yang menunjukkan Bahwa Rasulullah s.a.w. S.a.w. Memerintahkan Para sahabatnya Untuk mencuci Tempat-tempat Yang mereka gunakan Untuk Menaruh khamarnya Agar suci Tidak ada Satupun riwayat Yang menjelaskan Perintah itu Wahai para sahabatku Misalnya Sucikanlah Wadah-wadah minum kalian Yang tadinya Terkena khamar Dan Zahirnya Ya Secara sekilas Kita bisa memahami Bahwa Khamar itu Berarti suci Dan tidak semua yang suci Boleh Dikonsumsi Jadi Larangan Mengkonsumsi Khamar itu Bukan karena Najisnya Tapi karena Dia Memabukkan Wallahu ta'ala Alam Ya Saya lebih Condong ke Pendapat yang Ketiga Ya Dan ini Masalah khilafiyah Kita harus Saling Toleran Dalam menjikapi Perbedaan Pendapat ini Sehingga Memakai Alkahal Yang ada Dalam parfum Atau memakai parfum Yang di dalamnya Ada alkohol Ini Dibolehkan Wallahu ta'ala Alam Alam Terima kasih